Masa dewasanya, dia diperkosa. Kakak kandungnya sendiri. Kalau anak yang lahirkan nanti cacat, berarti saya bohong. Seseorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Dan bahkan mungkin kekerasan ini sudah terjadi pada usia dini. Silakan, Roy, langsung saja nomor berapa yang kamu bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Liani Gambaran yang Roy Aduh, ya, sangat ramai sekali. Mohon maaf, namanya siapa? Liani Liani Oke, Liani disini. Lahir di tanggal 16. Kemudian saya menggambarkan sebuah gunting. Benda tajam. Dan daerah sensitif, atau daerah pribadi seorang Liani, saya melihat disini ada luka batin yang kamu alami. Kekerasan seksual. Dan kemudian saya menggambarkan angka-angka disini dan saya menjumlahkan semuanya. Saya melihat satu adegan dan peristiwa, bahwa tidak hanya masa kecil, tetapi masa dewasanya dia diperkosa. Ibu saya mengucap, kalau anak yang dilahirkan nanti cacat, berarti saya bohong. Tapi kalau anak yang dilahirkan sempurna, saya tidak bohong kejadian itu. Tapi alhamdulillah, anak saya sempurna. Tapi dari situ, suami saya tidak percaya. Dan dia, seakan-akan, memperbudak saya. Karena merasa telah dibohongi saya. Dan sampai saat ini, suami saya zolim pada saya. Maaf sekali, saya harus tahu. Terjadi di mana, mbak? Di kampung. Apakah maaf di rumah? Ya, di rumah. Orang-orang lagi tidak ada? Ya. Hanya kalian berdua? Ya. Oleh orang... Teman dekat saya sendiri. Ada beberapa kartu disini yang Roy ambil. Apa yang Roy baca? Disini saya melihat, harusnya kamu dapat dukungan dari orang tua kamu. Tetapi malah tidak dipercaya. Tidak, iya. Tidak. Mereka selalu menganggap saya anak kecil. Lalu, Roy? Dan... Kamu... Saya melihat kamu akan berada di lingkungan yang berbeda, bahkan tidak di lingkungan orang tua ataupun saudara disini. Kamu mengucilkan diri kamu sendiri. Ini yang saya lihat. Dan saya merasakan disini, saya merasakan ada energi seorang bayi ya. Bayinya siapa yang di balian, hadir, muncul. Waktu itu, saya telat datang bulan. Lalu saya minum obat. Lalu? Dan saya tidak tahu kalau itu memang waktu itu mengandung. Kamu tidak datang bulan. Kamu kira ada permasalahan dengan reproduksi? Iya, biasanya kadang telat. Terlambat. Tapi tidak beli test pack, malah beli obat. Iya, biasa. Berapa lama terlambat bulan? Dua minggu sih. Waktu itu belum menikah? Waktu itu, itu karena teman saya. Oh, maaf. Mbak melakukan hubungan tua nikah. Itu karena teman saya. Teman Mbak Lia Nini melakukannya sama Mbak Lia, suka sama suka atau dipaksa juga? Tidak, sebenarnya ada terpaksa. Apa kamu diperkosa? Iya. Saya sungguh menyesal sekali ya, atas apa yang terjadi di hidup kamu.